Oh my goodness Ini semuanya Ini semuanya Tunggu, apa yang aku lakukan? Aku bisa mengambil seluruh Tunggu, kamu bisa memiliki semuanya Oh, aku akan gembira memiliki semuanya Menu kali ini yaitu Ayam goreng, urap Urapnya Lucu-lucu gimana Sayurnya kurang, tapi gak apa-apa Itu ada kacang panjang Dan disini kuskus Udang sweet and sour Daging kecap bersama tempe Nasi kuning Resepnya lengkap kan? Selamat menikmati Untuk bumbu ayamnya Ini dimarinet Bumbunya apa aja, ini mantep banget loh Pertama yang aku lakukan yaitu Siapkan lemon juice Siapkan susu 100 ml Susu tawar, tambahkan sedikit Lemon juice Diaduk, ya sekitar 1 sdm Dan biarin aja Sampai ini menggumpal Untuk bumbu ayam yaitu 3 sdm Garam Tergantung ukuran ayamnya berapa 2 sdm Garlic powder 1 sdm paprika Kunyit bubuk sedikit Lemon pepper Sekitar 1 sdm Mustard powder Setengah sdm atau 1 Lada putih atau white pepper 1 sdm Black pepper Black pepper atau merica hitam Basil 1 sdm Thyme 1 sdm Oregano 1 sdm Micin atau MSG Setengah sdm Chicken powder Setengah sdm Semua bahan diaduk Semua bumbu dimasukkan Lalu diaduk-aduk Sampai rata Setelah ini bercampur rata Masukkan ini susu Yang dikasih lemon tadi Kan jadinya menggumpal Susunya saya gunakan tidak banyak Ini cukup untuk biar juicy saja Jika mau direndam juga silahkan Oke sekarang biarkan sampai meresap 20an menit Jika mau taruh di dalam kulkas silahkan Nanti tinggal ngasih tepung saja Selain ayam goreng Ini daging Daging sapi setengah kilo Untuk memasak Daging kecap Aku Rebus biar Cepat lembutnya Jadi memudahkan begitu Jadi ini bisa ditinggal Jadi nanti tinggal membumbuin Untuk ayam goreng Disini saya menggunakan Tepung terigu Pros sedang Secukupnya Campur dengan tepung tapioca Sedikit Satu sendok makan Baking soda Sedikit saja Setengah sendok teh Atau seperempat Sedikit lada Sedikit garam Sedikit micin Dicampur Disini Baking soda Biar rasanya itu Lebih crispy Ayamnya Jadi aduk-aduk Sekarang siap Untuk digulung Ayam yang dibumbuin Siap untuk digulungkan Tanpa telur Ini saja Jika mau dibuat crispy Ya silahkan Celup dengan air Lalu Tambahkan lagi tepung Kalau gini Sesuai Selera Anakku Digulung semua seperlunya Mau goreng 4 Atau 6 Terserah Berhubung hari ini Aku masaknya banyak Kan ada urap Ada ayam goreng Ada udang Sweet and sour Ada tempe goreng Nah sekarang Aku akan membuat Urap Disini urapnya Kelapa parut 450 gram Seger itu Ini bawang putih Bawang putih Daun jeruk Kencur Kencurnya Kering Tapi Masih mending Daripada Kencur powder Dan cabai Cabainya Terserah teman-teman Kalau mau pedas banget Ya banyak Kalau enggak Sedikit saja Dan selain ini Ada terasi Terasinya sedikit Kasih garam Semua bahan Diulek Tambahkan gula merah Atau gula kelapa Saatnya untuk menurumis Untuk urap Panaskan minyak Sedikit saja Setelah panas Masukkan dulu Ditumis sampai harum Saja Setelah harum Saya masukkan kelapa Oke Sekarang dioseng terus Kalau perlu Saya tambahkan air ya Karena Itu dilempernya Ada Bumbu Sisa Nah ini bumbunya Ada airnya Oke Tambahkan lemon juice Atau asam Karena saya enggak pakai asam Saya pakai lemon juice saja Dan sekarang dimasak terus Sampai menyusut Tambahkan sedikit micin Dan ini sudah cukup Jika tersisa Teman-teman bisa membekukan Ini urapnya Jadi sewaktu-waktu mau Tinggal Rebus sayurnya ya Bisa dibekukan Sekarang untuk membumbuin Daging kecap Daging kecapnya Akan aku campur dengan tempe Dan bumbunya yaitu Merica Mericanya merah Kemiri Jahe Lengkuas Serai Bawang bombay Dan disini Bawang merah Bawang putih yang sudah Aku tumis ya Jadi mudah Untuk Lada Dan kemiri Serta jahe Saya haluskan Serainya akan Saya geprek saja Dengan lengkuas Serai Lengkuas Panaskan wajan Dengan sedikit minyak Kita Masukkan Bungu yang ditunggu Ups Kaget Dan Bawang merah Bawang putih Mudah ya Kalau sudah Jadi gini Kalau mau pedas Bisa tambahkan Cabai Setelah wangi Masukkan Bawang bombay Kalau pakai Enggak pakai Enggak masalah Tambahkan Kaldu rasa sapi Satu kotak Masukkan Masukkan Dagingnya sudah Direbus Dagingnya aja dulu Airnya Nanti Tambahkan daun salam Kecap manis Ingat Kalau mau pedas Tambahkan jade Biarkan ini Kecapnya meresap Baru nanti Aku tambahkan Air kaldu Tambahkan tempenya Makanya ini Kalau direbus Sampai Dagingnya lunak Lebih oke ya Jadi tinggal Naruh di kecap Tapi ini gak apa-apa Ini akan aku lanjut Rebus Karena dagingnya Belum lunak Karena tiap daging itu Beda-beda Ini aku pindahkan Ke Panci Karena wajannya Akan aku gunakan Untuk memasak udang Lanjut dimasak Sebelum menggoreng ayam Dan juga tempe Disini aku akan menggoreng Pisang dulu Nah ini adonan cukup Tepung terigu Tapioca Baking soda Kayu manis Santan Dan air Untuk nasi kuning Nasi kuning ini Berasnya sudah saya Cuci Saya kasih Daun jeruk Kaldu Ayam Langkuas Kunyit Kunyit bubuk Kalau gak ada kunyit bubuk Bisa kunyit fresh Secukupnya Jangan terlalu banyak Tambahkan Garam Satu sendok teh Sesuai Berapa banyak Berasnya Dan yang pasti Akan aku kasih Lemon juice Sedikit Beri sedikit minyak goreng Tambahkan santan Disini Santannya Kental Kalau kurang Tambahkan air Sampai sesuai ukuran Berasnya Pastikan ini Kaldunya Cair Dikremet Nanti juga kena panas Cair kan Tapi Nanti diaduk-aduk Tambahkan air Sesuai takaran Berasnya Berapa Tadi Siap untuk dimasak Dan ini pisang gorengnya Nah ini pisang gorengnya Sudah cukup Lanjut akan aku Menggoreng tempe Tempenya ini tempe Buatan aku sendiri Yang sudah dibekukan Jadi ini tempenya untuk Urap Sudah Dibekukan Hasilnya tetap cantik temen-temen Ayamnya Ini gorengnya sekitar 17 menit Atau 15 menit Sebelum aku lanjutkan masa untuk sweet and sour udang Di sini ada kacang panjang atau kacang emas Karena harganya agak-agak mahal dibanding sayur pada umumnya Kacang panjang ini Dari Meksiko Dan Ini untuk urap Gak banyak sih Sedikit aja Sebagian akan aku Gunakan untuk sayur bening besok Ini untuk urap Merebus sayuran Terserah temen-temen mau pakai sayuran apa Disini sayur kacang panjang aku rebus Untuk sweet and sournya Untuk sweet and sournya Udang Tumis Tumis bawang Tunggu agak panas Setelah 2 menit Kubisnya aku masukkan Direbus Sampai mateng Disini untuk sweet and sour Jahe, bawang putih, bawang merah Cabai Ditumis Ini ada cabai hijau, bawang bombay Tapi tunggu saat Masukkan Cabai hijau Bawang bombay Udang Tambahkan Tambahkan lada Garam Kaldu rasa seafood Oke Ini di tengah-tengahnya Karena saya nggak mau mengangkatnya ya Cukup aku sisihkan gitu Masukkan saus tomat atau tomato ketchup Terserah temen-temen seberapa Dan disini ada saus sambal Biar pedas Lemon juice Lemon juice Biar tambah asem Dan untuk manisnya Jika temen-temen menggunakan Nanas yang kalengan Nggak usah tambah madu Karena saya tidak pakai kalengan Saya pakai madu sedikit Oke Nah ini biarkan sausnya Masak Kalau kalian mau Bahan lainnya Diangkat dulu Masukkan Masak saus Terus baru nanti Masukkan Bahan-bahannya Ini bentar aja Nggak pakai lama Nah sekarang baru udah dicampur Oke coba dirasain Karena udang kan cepet ya Jika kurang pedas Harusnya tambahkan cabai yang agak banyak Ini rasanya sweet dan manis Eh sweet dan manis Sweet and sour Untuk urapnya Disini sayuran semua Akan aku campur jadi satu Ada timun Timunnya cukup dipotong Sesuai selera aja Dicampur semua Untuk urapnya disini Temen-temen kalau sisa bisa Taruh di proportion Di kotak Untuk di bekukan ya Jadi ini awet Saya membekukan sering banget Ini dicampur Telur rebus Walau udangnya nggak ada kulitnya Tapi lumayan lah Karena disini udang tuh Lumayan mahal Walaupun beku Lumayan mahal Oke udah selesai Selamat menikmati Soalan ini Dan mau makan malam Ini Sampai malam Sampai 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 oh my goodness ini sedikit let me see guys koskos this is your sweet and sour no, ketchup wait, what am I doing? I could just take this entire platter nah, you can have one all oh, I will gladly have it all I thought you don't like this one here, here oh yeah, okay, that's okay okay, I got it oh, you got it? oh yes, that's where we go okay, Chrissy, you can come over and go around the other side and get a plate oh, this one fried banana, don't put together with your food why do you not use the plate, Mastane? I want a bowl I want to maximize my intake of shrimp okay, yeah save some shrimp for the shrimps it's okay, you can have all the shrimp I bought space for you oh yeah okay, come on I'll settle with a couple for now there you go hey Ro, you want some first? huh? no, I do not want oh, this is for you the tempah is not fried oh, this is tempah I have some already and with the meat oh I'm just taking the sauce okay well then I'll have more of this but I think I've got lots here let's wipe the whole oh come on sir, here sir put the juice there excuse me can I get a tempe I want you know what this reminds me of? that one video you made with the buffet oh yeah, the buffet yeah, the buffet I remember the buffet one we should recreate it next time oh, we can make a new one oh, a new one yeah for my buffet 45 what? 45? 45? 45? yeah she will be what do you think? she will be she will be what? what is what? your mommy your mommy is petua your mother is nine you're a lucky lucky boy to have a yes, the plate huh any plate yeah bismillah the shrimp is the exact same as in my memories yeah how is it Cas? oh, you just have fried chicken good? doyan doyan you only eat what Daniel? what do you eat? yellow rice yellow rice and yellow juice that's all I need yellow rice yellow juice you want fried chicken? I mean don't get me wrong well the rice fried chicken is great but that yellow rice you're giving me shrimp and shrimp is really good you should have it with the couscous then no I'm good I just really like the yellow rice so you know the baked tempeh is really good too by the way Rosita yeah I gotta really point that out the tempeh is really good mmm the yellow rice the yellow rice good Cas? it's good good okay I'll save some shrimp for anyone else you want well it's safe to say that saia sila saia saia sila saia saia sila saia okay give us your juice oh yes that'll keep you going to more at school that'll keep you busy at school tomorrow another good food in your body that's it for me well I'll have whatever you make Ibu for lunch I want 3 dollars for lunch there's no less monster cream no 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 that's it mmmm very good kacangnya enak mmm kacang panjangnya dari mexico ehh rebusnya cuman semenit selesai cuman 2 menit ya hingga pakai lama bye 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 oke setelah masak seperti biasa bersih kembali anon i i i i i i Terima kasih.